Kita berlari ke wilayah Banjarnegara. Musim kemarau terus berdampak pada kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah di tanah air. Di Banjarnegara terdapat 9 kecamatan yang terus mengalami kekeringan dan akhirnya warga hanya mengandalkan drop-in air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi kekeringan terjadi di desa kebutuh duur kecamatan Pagedongan Banjarnegara. Sumber salah satu mata air desa dan seluruh air bersih kini telah mengering. Satu-satunya jalan mendapatkan air bersih hanya menunggu adanya dropping dari pemerintah. Warga harus rela antri menggunakan jerigen demi mendapatkan air untuk memasak dan minum. Sementara tidak turunnya hujan selama 4 bulan terakhir membuat aliran sungai mulai mengering. Kesulitan dan krisis air bersih dirasakan oleh 250 kakak di desa tersebut. Hidaknya untuk mencukupi kebutuhan masak dan minum, untuk mencuci dan mandi warga kini juga tidak bisa mendapatkan air. Warga terpaksa mandi 3 hari sekali. Solet sekali di daerah sini. Terus untuk mandi bagaimana? Mandi seminggu pereng dua kali. Terus untuk kebutuhan minum bagaimana? Minum juga susah. Kan ada pamsimas tapi jarang ngelir. Kalau untuk mata air tidak ada bu? Tidak. Kering? Kering. Terus satu-satunya air ya dropping ini bu? Iya. Terus dengan adanya? Tapi ini baru satu kali ini, baru kali ini. Tapi dengan adanya dropping senang nggak bu? Itu senang banget. Upaya yang kita usahakan untuk menyikapi dengan musim puncak kemarau, kita sudah mengajukan permohonan untuk bantuan dari dunia usaha maupun dari BWD Provinsi. Sehingga bisa menambah anggaran untuk distribusi air ke desa-desa yang rawat penjama. Kalau sejauh ini, kita sudah menyalurkan 284 tanki, kalau dihitung dengan liter berarti 1.420.000 liter. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjar Negara mengatakan kekeringan hingga saat ini sudah melanda di 19 desa yang ada di 9 kecamatan di Banjar Negara. Upaya dropping oleh pemerintah terus dilakukan dengan penanganan penyuplai 261 tanki dengan total air distribusi mencapai 1.300.000 liter air bersih. Rata-rata BPBD memasok 9 tanki air bersih dalam satu hari. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi kendala pengiriman bantuan dropping. Dampak kemarau panjang membuat kondisi kekeringan terus meluas. Warga berharap ada penambahan jumlah dropping bantuan air agar kondisi krisis air bersih bisa segera teratasi. Warga juga berharap ada solusi penanganan permanen kekeringan agar daerah rawan bencana kekeringan tidak melalui kesulitan air setiap datang yang musim kemarau atau menjadi bencana tahunan. Dari Banjar Negara, Jatis Jajimai Mastimi melaporkan.